Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman dan juga seluruh penggiat wifi sistem voucheran kali ini saya akan memberikan apa ya saya akan memberikan sebuah informasi mengenai bagaimana caranya kita akan membuat yang namanya itu voucher ya membuat dan menambah voucher dengan menggunakan handphone ya jadi untuk membuat voucher baru dengan menggunakan handphone itu bisa dengan aplikasi mikrotik dan syaratnya HP kita ini harus terhubung ke alat sistem voucher kita ya jadi caranya gampang sekali tinggal diklik saja ini ini yang namanya program mikrotik kemudian klik discover disini setelah itu akan mencari kemudian muncul disini kita tekan kita pilih make kemudian kita masukkan username dan passwordnya ya username kita masukkan passwordnya setelah itu kita pilih connect tunggu sebentar nah setelah connect maka akan muncul download plugin Nah setelah tampil seperti ini sama ya itu teman-teman tinggal klik aja menu kotak yang ada di atas ya yang ada di atas sebelah sini itu di klik kita klik menu garis tiga di pojok kiri atas kemudian dipilih menu IP setelah menu IP dipilih menu hotspot ya cari bagian bawahnya ada hotspot kita klik menu hotspot kemudian kita tambah user kemudian setelah kita klik user baru kita akan melakukan penambahan kode voucher ya kode voucher baru tunggu sebentar mungkin karena ini banyak kode vouchernya jadi agak sedikit lama karena ini baru pertama kali di konekkan dengan alat sistem vouchernya ya sambil menunggu buat teman-teman kalau ada kesulitan dalam men setting alat sistem voucher mikrotik juga bisa bertanya-tanya ke saya ya kita saling berbagi dan bagi anda yang ingin membuat usaha warung wifi sistem voucheran untuk di seluruh pelosok wilayah Nusantara dari ujung Sumatera sampai ujung Papua juga bisa hubungi saya untuk berusaha dengan menggunakan wifi sistem voucher ya beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam usaha sistem voucher ini adalah dengan tegangan listrik ya karena tegangan listrik ini merupakan apa yang musuh besar kita ya kalau listriknya jelek nanti alat voucher kita bisa bermasalah Oke masih muter-muter kesehatan kita tutup aja programnya takutnya dia ke apa ya keberatan kita buka ulang sekali lagi kita pilih discover kita pilih ini pilih make kita konek masukkan username dan password ya jangan lupa Iya sedang connecting Oh not supported tidak di support Oke kita coba lagi kita konekkan lagi harus bersabar mungkin karena tidak support tadi agak muter-muter dia ya tapi mudah-mudahan ini bener dan bisa oke masih gagal lagi dan gagal lagi kita coba sekali lagi Apakah sudah bisa kita tunggu jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin subscribe channel ini silahkan di subscribe ya biar nanti mendapatkan notifikasi kalau saya sedang mengupload video terbaru Iya tampaknya di ini nih diri cek ya diri cek diri cek diri cek diri cek aja lagu dang dudong discover kita pilih make kita pilih username dan passwordnya connect tunggu sebentar kalau gagal kita ulang lagi kita ulang lagi ya nggak tahu kenapa nah kadang-kadang juga kalau terjadi gagal gitu langsung kita restart komputer laptopnya kalau laptop lagi HPnya ya kita klik menu garis tiga di pojok atas nah sebelah sini ya di sini ada menu kita tekan kemudian kita pilih menu IP dibawah sini nah ini ada menu IP kemudian di klik kita pilih user hotspot tinggal user hotspot dulu ya hotspot kita klik kemudian kita pilih user tunggu sebentar nah ini adalah kode-kode voucher yang ada dalam tempat kita ya Nah untuk menambah kode vouchernya kita bisa tekan tanda plus yang ada di pojok kiri bawah tekan tanda plus kemudian kita masukkan yang atas kita sendiri servernya mau ditaruh dimana kita pilih all atau hotspot satu kita pilih all aja nggak apa-apa ya kita pilih all Oke namenya namenya ini adalah username nya mau dikasih nama apa misalnya kita kasih nama coba kamu coba ya kita oke terus passwordnya passwordnya mau dikasih apa misalnya kita kasih nama password latihan ini boleh huruf dan angka ya ini ditampilkan tanda mata ini kalau mau tampil latihan tekan oke setelah itu kita pilih profil profilnya menggunakan yang mana default atau yang lainnya saya lebih suka pakai default karena default ini kan loss ya tidak terbagi kita klik oke kebawah lagi sudah tidak ada kalau sudah tidak ada kita tekan tanda centang di bawah sini ya yang sebelah sini mungkin sama akan sama persis yang ini kita tekan sudah selesai ya berarti kode voucher coba itu sudah ada di sini ya sudah ada di sini tuh ada ada namanya coba tuh ya kan oke sekali lagi caranya agar kita bisa menambah kode voucher sendiri yang pertama kompo laptop HP kita harus kita konekkan dulu ke wifi kita ke wifi sistem voucher ya ke HP wifi yang keluaran dari mikrotik setelah itu ditekan tahini logo apa logo ya ala ikon mikrotik tekan setelah itu kita klik discover yang ada di sini discover kita pilih make ya kemudian tekan make lagi masukkan usernya admin passwordnya password yang saya kasih ya kemudian ditekan connect ya kita tunggu sebentar sampai dia ini selesai mendownload ya plugin yang ada ke dalam komputer ke dalam HP kita kalau sudah muncul seperti yang ada di gambar sebelah saya kita bisa tekan menu garis tiga di pojok kiri atas kemudian kita geser ke bawah pilih menu IP setelah menu api kita geser ke atas pilih menu hotspot ini setelah itu pilih nomor user kemudian kita muncul di sini ya halamannya kita tekan tanda plus yang merah-merah ini aja yang diisi ya yang lainnya enggak usah merah servernya kita pilih all kita tekan Oke all Oke kemudian namenya namenya username nya mau dikasih nama apa misalnya kita kasih nama latihan kita kebalikan yang tadi ya latihan Oke passwordnya kita buat coba kalau tadi coba latihan sekarang dibalik coba coba tekan oke kemudian di bawah ada profil profil yang ini kita pilih pilih yang mana default atau yang mana terserah ya kita pilih default aja tekan Oke setelah itu tekan tanda centrang yang ada di bawah kiri kanan bawah ya yang ini bisa kita tekan tanda centangnya kan selesai berarti sudah terbuat ya jadi seperti itu caranya kita membuat kode voucher dengan aplikasi mikrotik kalau kepepet ya lebih enak pakai komputer sih cuman kalau pas kepepet kita bikin satu persatu di HP juga bisa ya jadi bebas menentukan username dan password tapi yang jelas username nya harus tidak enggak sama kalau sudah pernah coba ya berarti ganti ke username yang lain coba satu gitu ya atau yang lainnya ya Oke itu saja tips dari saya mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini mau sekali lagi Oke ya sudah tadi yang request sekali lagi dong biar enggak bingung yang terakhir ini tanpa jeda ya pertama kita tekan ini aplikasi mikrotik kemudian kita tekan discover yang pojok atas kemudian kita pencet ini yang muncul di bawahnya terus pilih Mac masukkan username nya apa kemudian password nya apa kemudian tekan connect ya setelah menekan connect tunggu sebentar dia sedang memproa memproses plugin atau mendownload apa yang ada di dalam server alat sistem voucher kita kalau sudah muncul seperti ini tekan garis 2 tiga di atas kiri atas layar kemudian diklik muncul menu ya pilih menu IP IP kemudian pilih menu hotspot ya kemudian pilih menu user dan disini kita bisa menambahkan username baru dengan mengklik tanda plus ya kita tambahkan kita tekan tombol plus mau dikasih nama apa ya yang pertama server-server kita pilih olaja nggak papa tekan Oke username atau name ini ini terserah mau dikasih nama apa kita contohnya kita kasih user 1 passwordnya juga bebas kita kasih password satu aja ya di sesuatu password satu kita klik Oke kemudian dibawahnya profilnya mau yang mana kita pilih yang cepat biasanya default ini lebih cepat Hai Oke masih ada gangguan oke kita pilih profilnya aku nggak muncul ya sabar ini kayaknya Oke profil harus diisi dulu katanya siap bosku kita isi dulu profilnya tapi kau mancet ya intinya kita isi profil kalau sudah nanti kita tekan tanda centrang yang ada di bawah layar ini kalau sudah di centrang berarti otomatis sudah jadi dan sudah bisa ya Oke baik teman-teman demikian tadi cara kita menambah kode voucher di alat sistem voucher mikrotik ya untuk hal-hal yang sifatnya medesak misalnya kita nggak punya komputer tapi harus satu persatu dan terima kasih banyak sampai jumpa di video-video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel ini dan juga dan juga aktifkan tanda lonceng jadi nanti kalau saya mengupload video terbaru Anda mendapatkan notifikasi dan itu gratis sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati